Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh segenap pimpinan muslimat fatayat sekecamatan gemuh pimpinan atau ketua muslimat cabang anak cabang gemuh monggo kita membaca Pancasila Pancasila 1. ketuhanan yang maha asa 2. kemanusiaan yang adil dan beradab 3. persatuan Indonesia 4. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 5. ketika oleh pengurus NO ke orang Bapal Pancasila ke orang Bapak Tuhan ini konsumsi pengurus ini dan Pancasila itu betuk Islam subtansial yang ada di Indonesia jadi Islam itu ada Islam subtansial ada Islam formal Pak orang-orang yang ingin negara Islam khilafah Islam formal kita itu Islam subtansial, yang penting hakikatnya, isinya itu Islam bisa dijalankan di bumi Indonesia untuk pembukaan terima kasih saya idem saja sama Ketua Panitia dan Pak Lurah ini kita mau lurai di Sososomerto, ini kita lurai NO idem kali ini kita biasa ngundangin di Batria ini kita 3 periode kita lihat 3 periode Bapak Ibu Sudoyo, terutama Ibu Ibu saya kalau melihat perempuan banyak ini teringat teladan kita umil mu'minin yaitu Khotijah jadi teladan kita itu adalah Siti Khotijah yang saya dengar dari guru-guru saya dan literasi buku-buku atau kitab yang saya baca Khotijah itu perempuan soliha kaya raya cerdas sebelum jadi istri nabi bahkan beliau sudah banyak belajar bahkan beliau sudah banyak belajar kitab Taurat dan Injil dari pamannya yaitu Warokoh bin Naufal sehingga ketika melihat Nabi Muhammad ada indikasi kenabian Khotijah berani melamar duluan dan di antara sifat Khotijah kita pahami Khotijah itu adalah seorang istri yang pandai menghibur suami untuk itu saya mohon semua ibu-ibu adalah ibu-ibu yang pandai menghibur suami tidak pandai mengomyang dan gemengi suami caranya caranya Pak Di Anwar Jahit ngertos yang cerah maka undang ini dirosik Pak Di Anwar Jahit ini ngopo kok usum apa ke tolato apa ke lato-lato itu yang ngibangnya cerah dan cernyanyaku adek-adek-adek adek-adek-adek dirosik Pak Di Anwar Jahit ini ini di koyon ini 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 khotijah itu istri yang pandai menghibur suami Pak suami itu perlu dukungan kali istri tidak yang dikani Mbah Hasimu Ziajdi tidak sebuah ini ya tidak yang kaya jadi gagal kaya Pak sebabnya apa keluarga permulaan kan berkait dapang mulai ngaji ini adalah sitak yang ada anak 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 ini anak ducat wajib Pak Blom ceu ada duit akhirnya masuk kekasih Sorry ada orang ada penduk kok yang tahu sama dia Kandah itu didukung oleh seorang istri yang yang solehah yang mendukung gerak langkah suaminya dalam berjuang ngerti itu satu saja bahwa khotija itu adalah istri yang pandai menghibur suami semoga enggak rawuhnya pinter menghibur suami ya Bapak jangan kuduh dihibur suami nyonsawu jenangan limang tahun pisan tuku kupluk pingpiro pingpisan ibu-ibu dari pemilu ke memilu tumbas kudung pingpintan suaminya didukung bu itu wali mahan kuplis abang ditumbas kudung terus dukunglah suami wali mahan kuplis wabang menengai dan itu sementara istrinya beli kudung beli-beli orang galbong jenis bu jenis atau salin kupluk itu saja nomor male kok Dewi Aisyah niku sangil ditiru dinikai kanjeng Nabi masih gadis putra dari sahabat Nabi yang tercinta Nabi Muhammad tidur-sidur di pangkuan beliau Aisyah dan dimakamkan di rumah Aisyah yang terakhir berat Aisyah rela dimadu ini wajah-wajahnya orang-orang yang rela dimadu masalahnya kenapa status Aisyah itu luar biasa ini hukum khususnya kanjeng Nabi wanita sempurna sehingga kesan istri-istri itu di akhirat Pak tidak dunianya semua istri kesannya itu Nabi itu orang yang berakhlak mulia yang bertakwa yang peduli pada umatnya bilmu'minina ro'u furrohim kanjeng Nabi ini ku nek kali umatnya sangat ulas asih milo monggo ini kita generasi penerus ulama kalau Nabi itu bilmu'minina ro'u rohim kalau kita sebagai pimpinan organisasi tokoh masyarakat pimpinan fatyat muslimat pimpinan ketua NO pandanglah jamaah itu sebagai umat kita kudu kasih sayang ojo di jengkili terus yang runa illal ummah biayni rahmah melihat umatnya dengan kata-kata kasih sayang ini ada ngaji ada kumpulannya yang panen jagung yuk dimaklumi ojo seneni terus dimaklumi apa kedudukan dia ojo panen jagung yuk ojo jagung yuk pak gimbiaya anak mondok yuk yuk amal soleh nyatuh ini jangan diukur oleh kepentingan pribadi sebagai pemimpin itu mari kita ukur kedudukan yang kita pimpin itu bagaimana agar kita proporsional dalam menghadapi masalah ini yang terakhir dalam melangkah satu abad NO pesan dari PBNO Gus Yahya itu mendatangi di stadion sana agar kita mencari barokahnya NO mencari barokahnya NO laku lo menganalisa pak ini disokui luar biasa bu is barokahnya NO luar biasa bekarnya NO ada Fatmus luar biasa kenapa orang yang buta huruf saja itu hafal Al-Qur'an yeh wong sing buta huruf Al-Qur'an hafal Al-Qur'an lano posi kita nilani kok kulotuat apal alfalak apal anas apal awal Al-Baqarah aliflamin apal yeh ayat kursi pertengahan Al-Baqarah apal akhir Al-Baqarah apal niku berkaya NO pak ngantai orang buta huruf apal Al-Qur'an cuma tidak 30 juz apalnya itu nggak apa-apa ya bacalah Al-Qur'an hanya walaupun kulotuahad kulotuah mawan ketua ranting NO paketnya yang gampang pak widhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhu niku berkahnya NO monggimiki siang menikah kita berkahnya pengajian karena adanya Nahdlatul ulama dan badak otonom yang ada di tubuh Nahdlatul ulama Bumakormah yang surmati maaf belum saya sebut ini saya hormati terakhir monggo binara engkang sekicobu selamat makih atur mau yutul hasanah dinikmati mawon mengatakan sakingkulo menaiwatan atur engkang pasgih nyuhun panggapten engkang kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh